Halo guys kembali bersama saya Jody disini kali ini saya akan memberikan tutorial untuk mengambil data dari satelit persian kita lihat pada bagian ini terdapat 3 jenis satelit persian pertama persian, persian CR dan persian CDR jadi sebenarnya itu kalian bisa membaca langsung disini untuk penjelasan lebih lanjutnya tapi untuk secara garis besar persian bedanya itu ada berada pada resolusi tangkapannya dimana persian disini memiliki resolusi 0,25 derajat sedangkan persian CCS 0,4 derajat 0,4 derajat sedangkan persian CDR 0,25 derajat 0,5 derajat tetapi persian CDR ini adalah data persian yang paling lama jadi memiliki timestep yang masih lebih besar yaitu kalau tidak salah itu monthly, daily, monthly, dan harian, bulanan, dan tahunan sedangkan untuk persian CCS dan persian sudah menggunakan timestep jam-jaman 1 jaman, 3 jaman, 6 jaman, sampai tahunan jadi saya akan memberikan secara singkat saja tutorial untuk pengambilan data dari satelit persian pengambilan data dari satelit persian, data hujan khususnya dari persian ini merupakan salah satu yang paling bisa dibilang paling gampang untuk dipelajari dan paling gampang untuk diambil oke saya akan mulai yaitu pertama disini ada 3 form yang harus kita isi masing-masing pertama ada data set kita pilih saja CCS dimana data set CCS ini memiliki data yang paling lengkap dan paling baru dari semua data persian yang ada kemudian untuk timestep itu sesuai yang kita butuhkan apakah one hourly, three hourly, six hourly, daily, monthly, yearly, dan akumulatif akumulatif itu jumlah dari keseluruhan data jadi kita pilih one hourly kemudian kita bisa memilih disini data, jenis data, atau area yang ingin kita ambil datanya apakah itu blue globe ada rectangle region atau bentuk segi 4 country, atau satu negara political division segi politiknya atau pun continental basin, atau suatu dash major river tributari, watershed dash location, ini koordinat satu titik kemudian user shapefile jadi kalo kita menggunakan user shapefile kita bisa memasukkan jenis data seperti kmz bentuk petanya ataupun jenis data seperti argisnya kayak gitu kita ambil saja yang location ini contoh untuk satu titik saja anda mungkin bisa mengambil dan menggunakan jenis domain yang lain jika kita memilih location maka disini disini akan muncul latitude dan longitude dimana kita harus mengisinya satu satu kita ambil contoh misalnya saya ambil untuk data stasiun dari kalibawang disini dapat kita lihat latitude dan longitude nya itu sudah tertera latitude nya itu 7,661 sedangkan longitude nya 110,263 tapi karena disini latitude nya selatan berarti dia berbentuk negatif kita copy ke dalam ke dalam ke latitude nya terus kita paste dan jangan lupa kita tambahkan minus di bagian depannya oke ini untuk latitude nya kemudian kita isi untuk longitude nah di gambar akan terlihat jelas bahwa akan memindah langsung ke arah latitude yang kita isikan tadi kemudian kita masuk ke longitude nya longitude nya itu 110,26397 kita sudah copy kemudian kita masuk lagi ke longitude nya disini dan kita paste oke sudah terisi latitude dan longitude nya kemudian disini ada 4 tab yang bisa kita pilih yang pertama visualisation download comparison subscribe tentunya untuk mengambil data nya yaitu kita mengambil data download di data download ini dapat kita lihat ada 3 form yang harus kita isi pertama yaitu select data time dimana kita harus mengisi data hujan nya kita pilih yang sehingga nanti akan muncul disini CCS disini akan muncul tanggal serta jam nya pertama kita masukkan tanggal nya misalnya contohnya September atau sekarang bulan ini Juni bulan Juni kita ambil misalnya untuk tahun 2020 tanggal 1 misalnya kita ambil ini merupakan 0-0 jam yang dipakai di satric version ini memiliki satuan UTC atau universal time central dimana ini mengacu pada greenwich mintang atau GNT sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan satuan jam yang ingin kita ambil datanya misalnya kita ambil tadi di di bagian di bagian di Indonesia maka perlu konversi jam dengan menambahkan 7 dari data jam yang kita ambil disini dan berikutnya kita ambil misalnya Juni hari ini tanggal 19 tanggal 19 masukkan pukul 23 kemudian ini data awalnya kemudian tanggal akhirnya dan kemudian kita masuk ke format dimana format ini biasanya ada dua tapi disini kalau untuk CCS cuma satu yaitu CSV biasanya ada NetCDF NetCDF atau ASCI biasanya untuk dua itu bisa digunakan untuk menggambarkan tampilan datanya di peta seperti itu disini kita ambil CSV dengan begitu akan langsung ditampilkan di bisa kita tampilkan langsung di software Excel kemudian kita masuk ke compression dimana kita pilih yang mendukung biasanya zip itu bisa dibaca oleh Windows total mungkin dibaca oleh sistem lain biasanya kalau Windows itu zip kita download di sini ada retrieving data dimana dia akan menyusun data terlebih dahulu ini dapat kita tunggu dulu sampai dia muncul nanti halaman untuk mengisi email ini agak lama tunggu saja nah disini muncul email address kita isikan email kita dianjurkan untuk pengisian email itu gunakan gmail soalnya saya pernah juga pengalaman itu menggunakan hotmail itu mereka tidak mengirim datanya ataupun mungkin tidak terbaca di sistemnya jadi saya anjurkan itu menggunakan gmail oke setelah itu kita pencet kita akan download nah disini akan langsung muncul link karena data yang kita kita akan ambil itu cuma singkat yaitu cuma lima hari eh sembilan hari sehingga dia bisa langsung di download tapi kalau data yang mungkin lebih dari seminggu ataupun dua minggu ataupun setahun atau mungkin puluhan tahun itu harus dikirim lewat email dan mungkin dan nanti dari email kita bisa mendownload link yang langsung disini kita langsung langsung saja mengklik link yang diberikan nah disini muncul kolom untuk mendownload kita start download kemudian langsung kita open aja nah disini ada dua file yang muncul kita ambil yang CCS ini kita extract ke folder yang ingin kita simpan data ini kita misalkan kita taruh di judi sejaja oke sudah kemudian kita masuk melihat data di tempat kita simpan tadi tinggal kita buka data yang akan kita gunakan tersebut ini masih loading dari kemudian nah ini adalah tampilan data yang kita peroleh dari version nah disini data yang digunakan itu masih dalam milimeter kedalaman hujan kita lihat disini ini adalah tampilan timenya data waktunya jadi kita harus menyesuaikan terlebih dahulu data yang di satuan waktu yang digunakan oleh persian terhadap satuan waktu yang akan kita ambil datanya misalnya tadi kita ambil yaitu pada satuan waktu Indonesia Barat jadi pertama kita harus block dulu semua datanya seperti ini block semua data kedalamannya kita pindahkan data kedalamannya menjadi di 7 jam nah tadi kita pindahkan kita block dulu semua kita cut cut kemudian kita masuk jam 10 nah seperti ini disini saya ingin menjelaskan juga di bagian sini ini ini adalah tampilan waktunya dimana CCS itu adalah jenis data yang diambil nanti kalau bisa kita ngambil dari persian maka disini akan ditulis persian ataupun nanti CDR nanti dari CDR disini ditulis CDR kemudian 1H itu maksudnya 1 hourly kalau 1 daily nanti langsung dia langsung menunjuk tangganya disini setelah itu akan ada 2020 2020 2020 maksudnya tahun 2020 06 artinya bulan Juni bulan ke-6 kemudian 01 itu adalah hari atau tanggal tanggal 1 bulan 6 00 yang terakhir ini adalah jam jadi ini maksudnya adalah jam 00 tanggal 1 bulan 6 tahun 2020 datanya 1 hourly dengan setelitnya versian CCS seperti itu ini adalah tampilan datanya ini seperti itu jadi data ini bisa langsung kita gunakan untuk analisis kita seperti itu nah disini adalah tampilan datanya sehingga nanti karena kita mengkatnya tadi harus dia berlebih jadi kita tambahin lagi ke bawahnya sampai dengan akhirnya jadi jadi bacanya itu terbalik jadi dari belakang ini jam depannya tanggal kemudian bulan kemudian tahun kemudian kemudian demikianlah itu laca tutorial sigat mengambil data dari satelit versian kalau Anda ingin menunggu tonton-tonton saya berikutnya silahkan subscribe dan komen kemudian saya akan membagikan konten-konten yang lain yang berhubungan dengan hidrologi dan keairan lainnya oke demikian video saya kali ini terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video berikutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati